selamat menikmati apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak yang pertama kapan seseorang itu secara fix dan kenafom itu disebut sebagai cinta dunia yang pertama kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya ketaatannya ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada kehidupan itu harusnya ibadah dan ketaatan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di syurga, tapi kalau orang sudah jatuh cinta sama dunia, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan, bukan untuk mendapatkan rumah di syurga, tetapi seluruh ketaatan dan ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia ini hati hati ini jadi kalau orang itu terindikasi bahwasannya dia itu jatuh cinta sama dunia, maaf ya ibadah, yang harusnya ibadah itu diniatkan untuk akhirat kalau orang jatuh cinta sama dunia itu enggak ibadah pun yang harusnya diniatkan untuk akhirat dia niatkan untuk dunia sehingga ibadah yang dilakukan itu hanya untuk menunjang supaya dunianya itu menjadi sukses sholat tapi untuk proyek puasa tapi supaya dagangannya laku sedekah supaya kemudian dia mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar padahal kita harus paham harusnya seorang mu'min itu memahami sholatnya puasanya sodakohnya itu bukan untuk membangun dunia dia tapi sesungguhnya seluruh ibadah kita itu untuk membangun akhirat kita karena rumah kita di syurga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan komponen ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia orang kalau sudah kesetrum dengan cinta kepada dunia bukan hanya mubah yang dijadikan untuk mendapatkan dunia kalau perkara mubah untuk dijadikan dunia memang boleh tapi kalau orang kesetrum dengan urusan dunia maaf sampai urusan akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia dan ini termasuk salah satu perkara yang tanpa kita sadari dibenci sama Allah banyak orang hari ini kalau melakukan ibadah itu yang dipikir pertama kali itu untuk mendapatkan profit dan margin sedekah tapi niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat supaya padam api neraka kenapa api neraka tidak bisa padam kecuali dengan sedekah tapi ternyata kita menjumpai ada orang sedekah niatnya supaya dagangan dia itu laku padahal ini satu kesalahan maaf ya Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kalau Allah itu membagi dunia kepada kita berdasarkan ibadah kita satu para sahabat itu tidak ada yang miskin dan para sahabat tidak ada yang fakir padahal faktanya mu'udomu sohabati fuqoro padahal faktanya rata-rata para sahabat itu miskin padahal mereka ibadahnya lebih tinggi daripada ibadah kita kenapa para sahabat itu miskin padahal ibadahnya luar biasa disitu kita mendapatkan sebuah bukti Allah bagi dunia bukan berdasarkan ibadah yang kedua kalau Allah itu membagikan dunia kepada kita berdasarkan harta berdasarkan ibadah berarti orang-orang yang tidak beriman itu harusnya tidak punya duit orang yang tidak beriman yang tidak pernah dikir pagi dikir petang apalagi datang ke kajian kayak gini harusnya tinggalnya mereka di bawah jembatan tapi kenapa banyak orang kafir yang tidak beriman mereka hartanya lebih banyak daripada kita mobilnya lebih bagus daripada kita motornya lebih bagus daripada kita kemana-mana pakai jet pribadi kita pakai pesawat itu punya ekonomi yang bagasinya bayar sendiri lagi kalau memang dunia itu dibagi berdasarkan ibadah harusnya mereka itu lebih miskin daripada kita tapi kenapa kita menjumpai orang yang tidak beriman kenapa mereka itu hartanya lebih banyak daripada kita disitu kita menjumpai bahwasannya Allah itu membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah tapi berdasarkan takaran takdir jadi maaf ya ikhwan saya ingin membuka sebentar antum namanya siapa akhir asma'un masya Allah umur berapa akhir 19 tahun kalau asma'un ini antum ditakdirkan mendapatkan rezeki 10 miliar walaupun antum jarang tahajud kira-kira 10 miliar datang atau tidak datang apa datang atau tidak datang insya Allah datang dan tidak datang atau tidak insya Allah datang umur minta kalau saya ditakdirkan mendapatkan uang 50 miliar kalau saya jarang sholat duha kira-kira 50 miliar itu saya dapatkan atau tidak saya dapatkan saya dapatkan jadi ternyata sholat duhanya kita itu tidak ada kaitannya dengan dunia urusan tahajud kita itu tidak ada kaitannya dengan materi tapi ternyata urusan akhirat kita itu ditopang dengan ibadah kita di dunia ini untuk mendapatkan akhirat tapi orang kalau jatuh cinta sama dunia karena khawatirnya dia terhadap dunia maaf lu sampai-sampai urusan ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik karena dia cinta dan gandrungnya sama dunia ibadah itu diniatkan untuk dunia dan maaf ya karena saya sudah apal hadisnya segala sesuatu itu tergantung niatnya jadi bisa jadi kalau ada orang nanti beribadah kok niat pertamanya tidak ada yang menggerakkan dia ketika beribadah kecuali karena ingin mendapatkan sekeping dari kenimatan dunia dikasih sama Allah tapi maaf di akhirat yang mungkin tidak lagi dikasih oleh Allah karena balasannya sudah Allah sempurna kan pada kehidupan kita di dunia ada orang nanti ketika disidang oleh Allah dalam pengadilan akhiratnya dia bingung loh Allah mana sholat tahajud saya Allah jawab loh sholat tahajud kamu kan supaya dagangan kamu laku sudah aku jadikan laku kan daganganmu yang ada di pasar dan tidak ada lagi balasan bisa jadi kalau ada orang setiap hari taklim kayak saya tapi niatnya hanya untuk menggenggam dunia dan bukan niat-niat yang pertama untuk menyampaikan kalimat Allah bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah dia bertanya loh saya taklim setiap hari kok gak ada di dalam izan saya itu kemana taklim saya setiap waktunya ketika dakwah jawab lagi sama Allah taklim kamu itu kan supaya kamu itu menumpuk-numpuk kekayaan sudah aku jadikan kamu menumpuk kekayaan kan ketika di dunia dan akhirnya tidak ada lagi balasan di dunia di akhirat ada lagi orang sedekah dia sedekah terus sampai kemudian dia ketika di dalam izan dia ngeliat loh sedekah saya sudah ratusan juta kok gak ada jawab lagi sama Allah loh bukannya kamu sedekah itu supaya mendapatkan keuntungan besar dan aku sudah jadikan keuntungannya besar kan ketika di dunia dan selesai habis disebabkan ketika kita menjadi orang cinta sama dunia sakit khawatirnya kita untuk menjadi orang yang gak punya apa-apa lo sampai urusan akhirat pun kita paksa dan kita seret urusan akhirat itu untuk urusan dunia padahal itu salah satu perkara yang merusak ibadah kita kepada Allah Allah itu jad yang pencemburu Allah itu paling tidak suka kalau hati manusia bercabang ketika beribadah kalau kita sholat hanya gara-gara seorang wanita sholat kita tidak sah sama kalau sholat kita hanya untuk dunia pun Allah menjadikan sholat itu tidak sah kalau ada orang sedekah gara-gara ada Pak Bambang akhirnya sedekahnya tidak diterima sama Allah sama orang yang sedekah karena pengen mendapatkan dunia pun sama dengan orang yang sedekahnya untuk Bambang dan akhirnya tanpa disadari itu merusak pada kehidupan kita makanya saya teringat sebuah asar asar itu sebuah riwayat dan poin yang pertama ini berat tapi memang harus dibahas ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak seorang tabiin tapi dia termasuk min kibari tabiin min kibari tabiin itu tabiin tapi kedudukannya paling tinggi Pak karena tabiin itu terbagi menjadi tiga tobakot tiga tobakot itu tiga lapis maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini aktivitas hobinya Pak sukanya itu nemuin para sahabat karena Abdullah bin Mubarak tidak mampu bertemu dengan Rasulullah s.a.w. ketika beliau banyak ketemu dengan para sahabat Nabi s.a.w. Abdullah bin Mubarak itu ditanya eh Abdullah bin Mubarak kamu ini menemui para sahabat Nabi maka bagaimana para sahabat Nabi itu kalau membaca Al-Quran dan apa surat yang paling banyak membuat para sahabat Nabi itu nangis Abdullah bin Mubarak ditanya begitu Abdullah bin Mubarak bisa bahasa Indonesia ustad tidak ini saya terjemahkan Abdullah bin Mubarak lalu berkata aku ini melazimi para sahabat satu per satu dan aku perhatikan makannya aku perhatikan taklimnya aku perhatikan bagaimana sholatnya dan aku pula perhatikan bagaimana para sahabat kalau membaca Quran para sahabat itu kalau membaca Quran yang paling mereka nangis itu kalau sudah melewati satu surat apa surat yang paling banyak membuat para sahabat nangis surat hud surat yang ke-11 makanya surat itu termasuk surat yang membuat Nabi itu beruban surat hud kemudian Abdullah bin Mubarak melanjutkan surat hud yang banyak membuat para sahabat itu nangis apa ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis terseduh-seduh ketika melewati ayat-ayat di dalam surat hud dijawab oleh Abdullah bin Mubarak ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis adalah ayat yang ke-15 dan ke-16 apa ayatnya itu orang itu kalau dalam kehidupan di dunia yang dia pikirin dan dia niatkan dalam kehidupan dunia kok yang dipikir dunia terus kami kasih kepada mereka dunia sebagaimana niat yang mereka tanam tidak dikurangi sama Allah orang kalau niatnya di dalam sholat kok niatnya untuk dunia dikasih dunia sama Allah sesuai niat yang dia tanam kalau ada orang kok dia sedekah lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta mendapatkan mobil mendapatkan rumah hanya itu niatnya Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam layup khusun kata Allah tidak dikurangi sama Allah tapi ingat ayat ini tidak berdiri sendiri ada ayat yang ke-15 ada pula ayat yang ke-16 apa ayat yang ke-16 orang-orang yang semacam ini kata Allah maka bisa jadi nanti ketika di akhirat ketika mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia kecuali yang mereka dapatkan itu adalah neraka sia-sia apa yang mereka lakukan batal atas apa yang mereka usahakan akhirnya di neraka tidak dapat apa-apa makanya sampai kita menjumpai sahabat Abdurrahman bin Auf sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma agak besar maka beliau itu nangis kalau ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf mayub kika yang membuatmu nangis itu apa wahai Abdurrahman bin Auf dijawab sama Abdurrahman bin Auf yang membuat saya nangis itu dua satu kurma ini lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Rasulullah ikhwan Rasulullah itu makan kurma adalah kurma rodik kurma yang jelek kapan Rasulullah itu makan kurma agak bagusan dikit ketika habis memenangkan khaybar memenangkan khaybar itu habis khudaibiyah sebelum fathu mekah dua tahun lebih dikit sebelum kematian Rasulullah itu agak bagusan dikit karena khaybar itu subur khaybar itu tempat yang subur maka Abdurrahman bin Auf itu saya nangis karena ingat kurma yang dimakan Rasul dalam hidupnya yang kedua yang membuat saya nangis itu saya khawatir jangan-jangan kurma enak yang saya makan ini jangan-jangan balasan atas kebaikan saya di dunia lalu tidak ada lagi balasan untuk saya karena Allah sudah menyegerahkan balasannya di dunia Abdurrahman bin Auf itu nangis yang nanya nangis disebabkan ketakutan mereka jangan-jangan amal mereka hanya diniatkan untuk dunia sudah dibalas di dunia lalu ternyata tidak ada lagi balasan dalam kehidupan di akhirat dan itu yang kita khawatirkan makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul urusan-urusan dunia itu jangan sampai menjadi niat kita beribadah dan maaf ikhwan kalau pun antum beribadahnya sudah karena akhirat Allah pasti akan mudahkan antum untuk mendapatkan dunia kenapa? akhirat kalau sudah beres apalagi cuma dunia karena akhirat itu harganya mahal dan tidak ternilai harganya apalagi dunia semahal-mahal dunia itu masih bisa kesebut harga jadi kalau orang itu ibadahnya sudah karena akhirat pasti Allah akan berikan kepadanya dunia dimudahkan oleh Allah dan itu kecil bagi Allah makanya inilah yang menjadikan kita mikir ya Allah jangan-jangan kita itu selama ini ibadah tapi cita rasanya cita rasa dunia sholat rajin tapi untuk dunia ya memang dapat tapi setelah dapat tidak ada lagi balasan di akhirat karena Allah sudah segerakan di dunia dan maaf kalaupun kita tidak menjadikan niat ibadah kita untuk dunia karena memang takdirnya kita dapat 5M 5M itu datang tapi jangan niatkan ibadah itu untuk dunia karena Allah itu tidak pencemburu Allah itu pencemburu kalau niat hatinya manusia itu sudah diniatkan untuk Allah tapi dia bercabang dan berselingkuh dia niatkan untuk dunia Allah disamakan dunia padahal dihadapan Allah dunia itu sebagaimana sayap sekor nyamuk makanya kalau ada orang sudah meniatkan untuk dunia ayat surat yang tadi kita baca dalam dua ayatnya itu bisa mengenai kepada siapapun maaf ya dakwah ketika jadi ustad itu yang paling susah itu bukan menghafalkan ayat enggak bukan ketika menghafalkan hadis enggak dakwah itu yang paling berat itu apa bagaimana menjaga niat supaya terjaga hanya semata-mata karena Allah jadi kalau ada ustad kok tiba-tiba ingin libur antum harus paham mungkin ustadnya lagi susah jaga niatnya karena dakwah itu tidak segampang yang terlihat ada kesulitan menjaga niat ada proses yang berat bagaimana apa yang dari hati sampai ke hati ada kesekuansi atas apa yang telah terucap itu dakwah dan ternyata kalau salah tergelincir dalam masalah niat berapi selesai ustad kenapa kita membicarakan niat sampai sedetail ini karena kita punya Allah yang paling detail ketika mengerti masalah niat kalau kita tidak punya Allah yang tidak detail melihat niat mungkin kita tidak perlu membicarakan niat sampai sedetail ini tapi karena kita punya Allah yang dalam sujud kita rukuk kita Allah itu yang paling detail kalau sudah membicarakan tentang masalah hati dan niatnya makanya keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kelamin keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kaki kita dan itu yang kita khawatirkan cinta dunia itu yang pertama semua urusan urusan ibadah pun akan dibawa untuk mendapatkan dunia sekolah yang harusnya untuk akhirat dimiatkan untuk dapat dunia itu juga tidak boleh makanya kita akan dapatkan ada satu hadis ada orang kalau dia mencari dunianya mencari ilmu diniatkan untuk dunia dan harusnya ilmu yang dia cari itu diniatkan untuk mencari wajahnya Allah kok dia niatkan untuk dunia maka dia tidak akan mencumpah syurga saking dalamnya Allah membenamkan ia ke dalam pelukan api neraka makanya kalau kita tobat itu jangan hanya tobat dari khamer kalau tobat itu bukan hanya tobat dari kita penah mentah orang tua jangan itu saja tapi salah satu tobat kita adalah ya Allah kalau ada ibadah saya yang saya lakukan karena dunia sadar atau tidak sadar ampuni kami dan itulah yang pertama makanya orang kalau satu cinta sama dunia itu semuanya ditakar untuk dunia dan itu tidak betul ustaz mungkin nanti ada yang bertanya nah sebelum ada yang bertanya saya jawab duluan ustaz kalau saya meminta dunia memang tidak boleh kalau berdoa boleh karena kita kalau punya ajat siapa yang kita minta kalau bukan Allah sampai urusan garam yang tumpah minta gantinya sama Allah kalau doa minta dunia boleh yang tidak boleh itu ketika kita meniatkan ibadah selain permintaan tapi yang mendorong kita beribadah itu bukan karena Allah tetapi karena untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia ada bapak-bapak saya tanya saya harus sholat duha ustaz sholat duha itu sunnah tapi kalau bagi saya saya hampir-hampir mewajibkan kok gitu pak iya karena nanti dagangan saya jadi tidak ada apa-apanya kalau saya tidak sholat duha bingung padahal sholat duha itu kan untuk apa sih fungsinya sholat duha fungsinya sholat duha itu ngasih sedekah kepada 360 ruas tulang kita yang butuh disedekahin dan sedekah itu dicukupi dengan kita sholat duha dua rekaat makanya saya kurang agak kurang sependapat kalau ada orang sholat duha yang pernah saya jumpa itu sholat duha itu menghadapnya ke kaabah ke barat ke kiblat setelah itu ke kanan kemudian ke belakang kemudian ke sebelah kiri balik lagi ke depan saya tanya kenapa harus gitu untuk menjaring dunia dari empat arah mata bingung saya muter aja sekalian kalau kayak gitu padahal kan duha itu kan karena kita pengen ngasih sedekah sama ruas tulang kita makanya habis ini saya gak ngerti ustad moga-moga kita habis ini meminta ampunan kepada Allah dan doakan para ustad yang ngajar antum adalah orang yang mereka terjaga niatnya dan itu yang pertama sampai disini paham? yang kedua jangan langsung mengatakan saya insyaallah gak kayak gitu nah itu penyakitnya orang yang gampang mentaskiah dininya sendiri yang kedua kapan seseorang itu disebut fix dan confirm sebagai cinta sama dunia yang kedua itu dia memiliki sifat sifatnya itu sebagaimana dalam satu riwayat dalam satu riwayat yang saya baca dia kayak khimar di waktu siang tapi dalam beberapa penjelasan dia kayak asat kayak singa dia di waktu siang tapi kemudian dia jadi bangkai ketika di tengah malam orang yang jatuh cinta sama dunia itu akan terbaca dan tercermin bagaimana ketika dia itu menjalani aktivitas siang dan malamnya kalau siang dia itu memiliki sifat sebagaimana singa singa itu lihat ikhwan singa itu tajam kalau melihat buruan itu kan singa maka orangnya jatuh cinta kepada dunia itu kalau pagi luha siang sore maka dia itu kekuatannya ekstra powernya itu luar biasa gak ada mati-matinya kalau batu baterai alkalin dia terus dari utara lompat ke selatan dari selatan lompat ke timur dari timur lompat dia ke barat terus diputar putar itu tapi tepat ketika malam dia menjadi bangkai dia akhirnya jadi bangkai ketika malam gak pernah tajam gak pernah kiamul lain disebabkan keletihan dia di waktu pagi dan di waktu siang karena dia tidak sadar bahwasannya Allah turun langit ke sepertiga malam dia tidak pernah bangun dan tidak pernah punya semangat untuk bangun ratusan malam dilewati tidak pernah bermunajat kepada Allah tidak ada penyesalan ketika bangun di pagi hari tapi ketika ada satu proyek satu kesempatan gemelicik harta kok terlewatkan penyesalannya terbawa sampai tiga tahun pun gak hilang-hilang jadi kalau ada orang kalau dia memiliki dua sifat dia kayak keledai yang suka makan atau sebagaimana singa yang luar biasa ketika mencari harta tapi ketika malam itu kemudian dia tepar dan tidak pernah melaksanakan surat alam untuk beribadah kepada Allah maka itu salah satu diantara sifat orang yang sudah jatuh cinta sama dunia padahal maaf ya kita nyari rezeki itu memang bagian dari nafkah dan itu wajib betul saya tidak mengatakan mencari nafkah itu haram enggak mencari nafkah itu kewajiban tapi mencari nafkah itu juga kita harus paham waktunya karena tawakalnya kita karena takaran kita kalau mencari harta itu sudah dibuat takaran waktunya oleh Rasulullah bagaimana Rasulullah itu menakar waktu kita untuk bekerja nabi itu kan sudah menyerupakan cara kita bekerja itu sebagaimana burung ketika bekerja nabi itu menyerupakan tawakalnya kalian itu sebagaimana tawakalnya burung pergi di waktu pagi dalam kondisi perutnya kosong pulang di waktu sore dalam kondisi penuh berarti takaran kita kalau kita bekerja frekuensi waktunya itu antara pagi sampai sore kira-kira berapa jam 8 jam sampai 10 jam pulang mempersiapkan dia dan bercengkrama dengan istrinya dan keluarganya bersama-sama kemudian dia itu mempersiapkan malamnya kalau sekarang enggak banyak orang yang selalu mengatakan saya mencari nafkah berangkatnya sebelum subuh pulang-pulang tengah malam mana ada burung pulang tengah malam itu namanya burung hantu tapi orang itu ketika akhirnya enggak sadar akhirnya apa semacam itu dan dia itu selalu membela diri ketika dia selalu mengatakan bahwasannya ini merupakan bagian dari cara dia mencari nafkah maaf ikhwan semua itu ada takarannya antum kalau semangat sholat maghrib lalu antum tambahi dari 3 menjadi 5 walaupun khusuk tidak akan diterima dan tidak akan dicatat malekat rokeb kenapa ini mati mari kita akhiri kajian kita pada maka kalau nambahi sesuatu pada sesuatu yang tidak ada takarannya itu enggak boleh kalau sholat kita enggak boleh berlebihan apalagi urusan ketika mencari nafkah akhirnya orang atas lama mencari nafkah habis waktunya untuk mencari duit senen sampai jumat kerja sabtu ahad ngurusin hobi senen sampai jumat kerja lagi sabtu dan ahad ngurusin hobi malam enggak pernah bangun untuk bermunajat kepada Allah takaran waktunya rusak karena dia tidak menyesuaikan dengan takaran waktu yang disampaikan oleh Rasulullah maka akhirnya kalau ada orang dalam kondisi ketika dia mencari penghasilan atas nama nafkah untuk memberikan kecukupan kepada istri dan anaknya tapi dalam kondisi takarannya melebihi batasan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya hati-hati semacam ini berpotensi akhirnya tersetrum untuk mendapatkan cinta kepada dunia secara berlebihan dan akhirnya yang kita khawatirkan itu apa mungkin dapat dunia tapi akhirnya diluputkan dari rezeki ini dari pagi saya ngomong antara dunia dan rezeki itu beda ini dari pagi sejak saya di Jogja saya ulang lagi disini Anda faham gak ikhwan bedakan antara dunia dengan rezeki orang kalau sudah membabi buta untuk mencari dunia maka Allah ngasih kepada dia dunia tapi Allah menahan dia untuk tidak mendapatkan rezeki karena beda antara dunia dengan rezeki itu beda dunia itu angka deret dari nominal nominal yang kita ingin peroleh itu dunia itu dunia tapi kalau rezeki cakupannya lebih luas daripada dunia karena rezeki itu tidak terbatas hanya angka deret Allah itu mencela dunia tapi Allah itu tidak pernah mencela rezeki pernah gak Allah mencela rezeki enggak bahkan kalau antum membaca salah satu pada surat Allah itu mensifati surga itu rezeki Allah ketika menceritakan orang mu'min yang masuk surga Allah menutup ayat itu pada surat atolak ayat yang ke-11 Allah telah memperbaiki urusan rezeki mereka ketika mendapatkan surga Allah itu tidak pernah mencela rezeki tapi Allah mencela dunia makanya maaf ya sampai orang ketika dibenamkan di dalam neraka pun Allah masih hinakan dia dengan dunianya yang dulu mereka peroleh mana dunia yang dulu kalian banggakan yang menjadikan kalian menolak setiap ayat-ayat yang aku sampaikan Rasulullah itu tidak pernah minta dunia tapi Rasulullah itu minta rezeki pernah enggak kita mendapati Rasulullah minta dunia enggak tapi Rasulullah itu minta rezeki makanya tidak ada dikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat coba kecuali rezeki kecuali dikirnya Allahumma ini as'aluka ilman nafian waris kon to'iban rezeki makanya kalau orang sampai nabrak takaran yang sudah dibuat sama Allah mungkin dia puas karena mendapatkan apa yang dia mau terus-terusan dia nyari duit itu mungkin menggenggam dunia tapi dia mungkin tidak menggenggam rezeki kenapa dia tidak pernah ketemu Allah pada sepertiga malam karena dia menjadi bangkit di tengah kegelapan malam dan kalau orang itu cuma dapat dunia maaf sifatnya dunia itu tidak pernah mencukupkan makanya kalau mendapatkan rezeki ada orang yang mendapatkan tiga juta tapi cukup tapi ada orang yang mendapatkan tiga puluh juta tidak cukup kan kenapa karena tiga puluh juta itu dunia baginya ada orang yang cuma gajinya tiga juta tapi cukup karena itu rezeki baginya tiga juta istrinya senyum masya Allah rezeki ini rezeki ini rezeki jadi akhirnya istrinya cukup ketika gajinya tiga juta kemudian istrinya dikasih satu setengah dikembalikan satu jutanya ini bi satu jutanya tidak usah kebanyakan memang berapa cukup 500 ribu saja masya Allah istri kayak gini yang harus dicari kemudian cukup anaknya dikasih lontong sudah nikmat sudah bersyukur sama orang tuanya itu rezeki maaf ya kadang-kadang ada orang 30 juta istrinya protes padahal sudah dikasih nafkah 10-15 juta dikasih nafkah 20 juta anaknya tidak pernah puas dengan barang-barang yang dibelikan sama orang tuanya kalau bukan barang branded maka tidak mau pakai perkara itu dan dia malu sama teman-temannya akhirnya apa 30 juta serasa 500 ribu tapi ada orang yang mendapatkan 3 juta tapi serasa 30 juta dan yang membedakan itu cuma satu kita ini dapat dunia atau rezeki makanya kalau kita kok tidak cukup simple berarti yang kita genggam dunia kalau ada kita melihat ada seorang ustad orang soli biasa hidupnya luar biasa tawakalnya cuma mendapatkan mungkin 500 ribu kok cukup itu berarti rezeki saya itu punya teman-teman pondok di pondok saya di S itu Darussahada gajinya cuma 500 ribu ya cukup gitu dan itu rezeki makanya saya sering berdoa sederhanakan dunia kami ya Allah tapi lapangkan rezeki kami karena yang menjadikan kita diberikan oleh Allah kenikmatan hidup dan kebahagiaan itu adalah rezeki nyabungan dunianya itu yang kedua yang ketiga sudah tinggal 5 menit lagi insyaAllah ini dunia atau rezeki saya tidak mengerti makanya ketiga kita singkatkan yang ketiga orang kalau jatuh cinta sama dunia itu yang ketiga tidak peduli dia itu halal ataupun haram karena bagi dia itu yang penting dapat duit makanya omongan mereka itu seringnya apa mereka sering berkomentar oh nyari yang haram aja susah apalagi yang halal dan mereka akhirnya mencari apa saja supaya mereka memuaskan apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka peroleh padahal maaf ya ikhwan salah satu musibah besar pada anak Adam pada kehidupan Nabi Adam yang pertama itu tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari syurga bukan karena zina tapi dikeluarkannya Nabi Adam itu karena memakan satu buah yang diharamkan oleh Allah itu pun satu gigitan tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengusir Nabi Adam dari syurga masalah rezeki haram itu pengaruhnya besar pada kehidupan kita tidaklah anak kita susah dikasih tahu tentang ketaatan kepada Allah kok syaraf ketaatannya tidak tumbuh padahal kita terus menyampaikan kalimat Allah gagalnya saya dan antum ketika menyampaikan kalimat Allah sama anak itu bisa jadi karena rezeki haram yang kita suapkan sama anak kita maka apa yang haram itu memadamkan cahaya ketaatan pada diri anak kita orang kalau sudah satu cinta sama dunia itu tidak peduli halal dan haram karena bagi dia yang penting dapat karena sesungguhnya kepuasan itu didapatkan secara insan dengan apa yang dia genggap akhirnya dia tidak sadar mengambil yang haram sembari dia tidak menyadari apa yang dia korbankan tidak sebanding dengan apa yang dia ambil dan kalau sudah orang itu tidak peduli tentang kamus halal dan haram sampai kita ngomongin ini halal ini haram ngomong hari ini masalah halal dan haram maka hati-hati orang semacam itu sudah confirm dia cinta sama dunia itu yang ketiga dan ini panjang saya singkatkan yang keempat apa orang yang kemudian confirm dan jatuh cinta kepada dunia itu yang keempat akhirnya kewajiban dia mencari duit menenggelamkan semua kewajiban-kewajiban yang lainnya betul nafkah dia cari tapi menenggelamkan kewajiban yang lainnya menenggelamkan kewajiban dia untuk ikut taklim tidak pernah ngaji selalu kalau kita ajak ngaji yuk kita ngaji yuk ada kajian itu di mencid aku engkara nganyar saya lagi sibuk dikiranya orang yang datang ke kajian pengangguran segini banyaknya nganggur semua dia tidak sempat untuk taklim tidak sempat bicara tentang dakwah dia aja bicara tentang palestin tidak tertarik sama sekali palestin ada serangan gazalah gazalah dia apa sih dan tidak peduli tentang itu karena apa hatinya dingin kalau sudah bicara tentang kewajiban yang lainnya jadi akhirnya dia selalu mengatakan profesi karir saya profesi karir saya karena itu yang paling penting dan kalau ada orang sudah meninggalkan dan menenggelamkan semua kewajiban yang lainnya padahal salah satu pokok kewajiban dia itu adalah bagaimana dia itu menjadi hambanya Allah ini rusak akhirnya anaknya pun tidak pernah dididik kelingking kaki anaknya tidak pernah menempel pada kelingking kaki bapaknya di masjid suah istrinya ketika mbak cakuran tidak pernah diperhatikan dalam kondisi tidak tahu apa-apa kemudian dia biarkan istrinya kemudian tidak menutup Allah dia biarkan anaknya tidak mengerti tentang agama Allah dia biarkan dan selalu berkata saya sudah sibuk dan letih mencari nafkah ini saya sampaikan kisah nyata ya ikhwan ya ini saya sudah sampaikan beberapa kali saya tambah beberapa menit Ustaz ya insya Allah kalau saya tambah insya Allah jam aja dipaham dan kalau paham biasanya tidak ada pertanyaan saya beberapa bulan satu dua bulan yang lalu saya ini sholat jumat di komplek perumahan saya ada anak muda di samping saya itu ketika sholat jumat itu megang handphone main handphone dia kanan kiri sampai miring-miring karena main game saya lihatin malah melihatin saya gimana tidak melihat saya melihatin malah melihatin saya saya mau ingetin kan tidak boleh kalau saya ingetin kan jadinya saya batal kalau kamu ingetin orang ketika khutbah jumat sedang disampaikan kamu telah batal ditegakkan sholat jumat saya nempel sama dia sekali lagi kita mengambil iblah ini bukan karena kita merasa lebih baik ini sering saya sampaikan karena saya khawatir kalau kita kena uju pada diri kita maka saya nempel habis sholat jumat kemudian saya ajak bicara dik ya om saya dipanggil om tidak apa-apalah saya maafkan dia tadi kalau sholat jumat kamu main game itu gimana iya kenapa daripada tidur oh iya itu ngomongan ngenak banget itu tapi maaf ya saat itu saya tidak tidur saya melihatin dia terus saya ngomong kenapa om begini orang kalau sholat jumat itu sebenarnya tidak boleh kemudian dia itu main apapun rasulullah itu menjelaskan orang yang megang kerikil ketika dia khutbah jumat aja batal makanya maaf ya ikhwan kita ini kalau sholat jumat main-main saja ada karpet diginikan hati bisa terken hadis yang tadi itu tidak boleh anak ini baik Allah baik dia tidak sungguh orang-sungguh saya mau buru-buru tidak didengarkan jadi nanti kalau selat jumat itu sebentar kode 15 menit kalaupun 20 menit kok tidak selesai biasanya nanti jamaah yang lain pada batuk-batuk ngasih kode sama kode yang kepanjangan cuma sebentar dengerin aja handphone-nya dimatikan nanti habis selat jumat baru dihidupkan lagi oh iya iya saya baru tahu soal kelas berapa kelas 9 jadi kelas 3 SMP saya tanya bapaknya ada 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 papa oh papa di mana di kantor sekali lagi kita tidak boleh merasa lebih baik daripada kemudian saya tanya memang papa tidak pernah selat jumat bareng kamu tidak sudah lama beberapa tahun karena papa selalu di kantor kan kadang-kadang jumat ada tanggal merahnya ya kalau tanggal merah biasanya kami rekreasi pergi keluar kota pernah gak diajarin bapak gimana selat jumat seingat saya gak pernah yaudah ya om ya saya pamit ya saya itu tenung tapi juga mengingat mungkin kekurangan saya sendiri kenapa saya ngambil contoh selat jumat selat jumat itu selat yang paling sederhana kalau kita ajarkan sama anak duduk diem dengarkan sulat jumat selesai kalau anak kita dia tidak bisa sulat khuf karena bisa maklumlah kalau dia tidak bisa istikhorah karena maklumlah kalau sulat jumat sampai tidak tahu itu saya bingung tapi banyak orang tua kadang-kadang itu mengharapkan anaknya membaca Quran tapi dia tidak pernah membaca Quran banyak orang tua itu yang kadang-kadang mengharapkan anaknya di masjid tapi dia tidak pernah menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking anaknya di masjid dan itu salah satu diantara ciri khasnya orang kalau jatuh cinta sama dunia semuanya selalu dijadikan pembenaran atas nama mencari nafkah untuk keluarga sampai seorang ayah itu mengasih pendidikan itu sekarang tidak kepada ayah kepada ibunya padahal maaf ya pendidikan paling efektif di dalam Quran ketika menjelaskan tentang pendidikan orang tua itu ayah makanya maaf ya kalau kita dapetin anak diperintahkan sama ibunya nak mandi nak sampai 10 menit sampai 10 menit itu anaknya tidak ke kamar mandi tapi kalau bapaknya itu langsung berdem langsung ke kamar mandi dan itu ayah yang berperan tapi karena ayah sering berkata saya itu sudah capek nyari nafkah kamu tidak tahu saya keletihan akhirnya kewajiban semuanya tenggelam atas nama pekerjaan mencari nafkah dan itu cinta sama dunia dan yang kelima yang terakhir indikator orang itu jatuh cinta sama dunia itu yang kelima yaitu adalah ketika sholatnya menjadi berantakan gara-gara masalah rutinitas dia mencari dunia maghrib pada sholat isya isya pada waktu sholat subuh sholat subuh pada waktu sholat luhur maka itu indikator orang itu sudah jatuh cinta sama dunia selamat menikmati